Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta kepada jajarannya agar segera mempercepat relokasi warga bidara Cina yang telah bersedia dipindahkan ke Rusun Cipinang Besar Selatan atau Cibesel di Jatinegara Jakarta Timur. Warga bidara Cina yang telah direlokasi ke Rusun Cibesel, sebagian besar mengeluhkan masalah air dan listrik. Adarkan Riyad Nur Hidayat dan kamerawan Tommy Pribadi dari Rusunawa, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Riyad, sepanjang 4 tahun Anda masih susahkah air dan listrik di sana? Ya baik Rikamru, berdasarkan pantauan kami dan wawancara saya dengan beberapa warga di Rusun Cipinang Besar Selatan ini memang mereka mengeluhkan sanitasi air yang kurang berjalan dengan baik dan mereka juga kesulitan untuk bisa mendapatkan air bersih di Rusun Cipinang Besar Selatan ini. Selain dari air, ternyata juga konstruksi dari bangunan juga dianggap rapuh karena ada beberapa tembok di Rusun Cipinang Besar Selatan ini yang mudah sekali terembas oleh air dan mereka mengaku khawatir karena air ini, hembusan air ini akan menyebabkan konsleting listrik yang sekali-kali dapat terjadi di Rusun Besar Selatan ini. Dan mereka mengaku sudah berusaha berhubung dengan pihak pengelola dari Rusun Cipinang Besar Selatan ini namun dari pihak pengelola belum mendapatkan tanggapan yang cukup berarti dan mereka di sini hanya bisa pasrah dan berharap agar dari pengelola Rusun dapat bisa menanggapi keluhan mereka berupa air dan rembasan air yang sering terjadi di Rusun Cipinang Besar Selatan ini. Selain dari masalah air, mereka juga mengeluhkan kebersihan dan taman yang ada di Rusun Besar Selatan ini yang rencananya akan dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta namun hingga saat ini belum juga terlaksana. Mereka menganggap bahwa adanya taman dapat setidaknya membuat suasana Rusun menjadi lebih teduh. Rika Amruh. Riyad, sudah berapa lama sebetulnya keluhan warga bidara Cina ini tentang air dan listrik? Ya, kalau kita bicara tentang warga bidara Cina memang hingga warga bidara Cina sendiri baru direlokasi oleh Pemprov DKI Jakarta belum lama, sekitar seminggu yang lalu tapi saya berusaha untuk bisa mewancara seluruh warga yang ada di sini dan memang mereka mengaku keluhan ini sudah mereka rasakan sejak lama sehingga beberapa bulan yang lalu bahkan semenjak mereka berada di Rusun Cipinang Besar ini namun tadi yang seperti saya katakan mereka juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak pengelola dan belum mendapatkan tanggapan dan untuk warga bidara Cina sendiri yang sudah direlokasi dari kampung mereka ke Rusun Cipinang Besar ini tercatat hingga saat ini sebanyak 48 kepala keluarga dan berdasarkan keterangan dari camat bidara Cina mengaku bahwa ada sekitar 74 bidang yang akan dipindahkan atau yang akan ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan rencana penyedotan sungai Ciliwung diantaranya adalah dari RW 4 sebanyak 7 bidang kemudian RW 5 sebanyak 48 bidang dan RW 14 sebanyak 19 bidang dari 74 bidang itu terdapat 130 kepala keluarga yang jumlah jiwanya mencapai 414 jiwa dan alasan mereka belum pindah ke Rusun Cipinang Besar ini karena mereka masih menunggu bantuan dari Satpo PP untuk bisa memindahkan barang-barang mereka seperti lemari, kasur, dan lain sebagainya dari Cidara Cina menuju Rusun Cibesal ini Ria, terima kasih atas laporan Anda Pemirsa Ria Nurhidayat dan Tomi Pribadi dari Rusun Nawaci, Menang Besar Selatan Jakarta Timur masih ada keluhan warga yang direlokasi di sana sekitar 48 kepala keluarga yang mengeluhkan mengenai air dan listrik Terima kasih atas laporan Anda